Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bersama Bang Mahfud Nyari nama Bang Mahfud gampang Nyari orangnya susah Nyari orangnya susah, jarang di rumah Gini pemirsa Dari muda nih, dari muda Saya tau dia, dulu dia Tahun berapa tuh, lama juga ikut saya Driver Namanya Mahfud Toretto Ngebutnya minta ampun, Revos and Ferius Toretto Saya pecat, kekencangan Kita mau ngirim dari sini Bang Mahfud, dikirim ini Kemana, ke Bandung, baru sejam jalan Ditelepon kita, Bang udah nyampe, nyampe mana Masakit Bercanda, bercanda Gini pemirsa Konten kali ini gini Kalau kita, keluarga kita habis operasi nih Ini serius nih, habis operasi Biar Bang Mahfud berbagi ilmunya Bermanfaat buat kita semua Kita habis operasi Kita butuh gabus Mau itu operasi cesar Operasi apa, 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 apa Butuh, butuh albumin dari gabus Tapi, nyari gabus tuh susah Nyari gabus hidup nih, susah Pertama Yang kedua Kalau, kalau lagi Kalau susah tuh berarti punya duit Kalau lagi gak punya duit Malah makin susah dia Modalnya Ada caranya modal pancingan Pancingan sama umpan Umpannya apa, Bang? Kodok hidup Kalau kodok bisa nyari di mana-mana Tapi Yang paling penting Mancingnya di mana Mancingnya Mancingnya di mana Nah, ini yang kita mau interogasi nih Bang Mahfud Kira-kira nih Kalau ciri-ciri tempat yang ada ikan gabusnya Pertama, di mana dulu, Bang? Kalau kita mau mancing gabus Mencari tempat kayak gimana dulu pertama nih Bang, pasti nyari tempat lahan yang liar Lahan liar Sawah liar Sawah liar Ada airnya tuh Ya udah masukin lo ngasih-macihnya Gak masukin, airnya ketinggiannya gitu, Bang Ada sawah, sawah liar Kalau gabus, dia gak relatif harus dalem, Bang Cetek pun banyak gabusnya Oh, gabus? Dari mulai sedengkul, sampai pangat Itu gak, ini harus sampai Dari sebetis itu masih bisa ada gabus ya, Bang Sebetis ada gabusnya? Gak ada gabusnya Cuma memang, harus cari yang liar Dilihat sawah itu, Bang, ada Misalnya, contoh, art Kangkung-kangkung Yang mewoyok-moyok dulu kangkung Pertama, harus liar dulu Cari tempat liar dulu, Pemirsa Yang kedua, harus ada kangkung-kangkung Tama tempat yang buat kangkung Ataupun pohon garut Pohon-pohon garut ya? Atau Pong buduri itu? Ya Atau anjing kondok Oh Bagi teman-teman, Pemirsa yang gak punya duit Ataupun yang minim Cara anjing yang gak bisa Itu banyak tuh Cara negel Bisa itu bukan negel Cuma saran saya Jangan pake kodok cina Kodok cina itu kan licin deh, Bang Memang dia kalau sekalinya bisa lebih makan, gak diletehin sama gabus Ada doain ya? Pernedaannya, kodok cina sama kodok bangkong yang kasar itu Kalau kodok cina, dia pernah yang kebawah, Pak? Ngelup? Ngelup Ngelup Tapi kalau kodok bangkong, dia di atas terus Kodok nangnya Kodok berut, pernah bangkong? Itu yang lebih gara segini kodok bangkong Yang di atas, Pak? Ya Memang orang itu geli nyarinya sih memang Karena kasar Tapi padahal kalau gue bisa lebih makan Berdi efektif Kodok bangkong Karena ini pernah Duh 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 Kodok berut, Duh Udah efektif, Pak Pemirsa Umpannya kalau mau nyari pertama tuh Umpannya pasti kodok Cuma kodok ada kodok cina, ada kodok bangkong Kodok bangkong kodok berut ya? Kodok yang geru-geru-geru-butuh Nah itu Lebih efektif kalau versi Bang Mahkut ini Yang kodok berut, yang kodok bangkong Karena dia di atas mainnya Kalau kodok cina nyelam Ya gitu ya, benar ya? Itu buat diteger Diteger itu artinya pancing yang ditaruh udah ditinggal Ntar lama lagi dilongok Tapi apa enggak kulur, Pak? Tulur pasti makan, Pak Ngelupat ikan anak ikan emas Ngelupat ikan serta Ente yang mau pakai kodok lancet Atau malah Karena itu, Pak Hewan hidup Uler, Pak Bisa uler yang makan Bisa biawak yang makan Serba Bukannya pernah keseringan, malah Pak Apa yang kamu pikirkan Agar kita bisa mendiskusikannya lagi Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng Agar channel ini terus terbangun Dan kamu menjadi yang pertama Mendapatkan pemberitahuan Video untuk diskusi-diskusi kita Yang lebih seru lagi Terima kasih Kalau ente mau biawak Saya bawain malah Kalau saya mau biawak Uler Uler makan, Pak Pernah? Sering Kalau saya mau ngotong malah Saya kesel Uler dipotong-potong Pakai saya gini, Pak Itu cara mancing Karena ngeger Kalau ngeger gak apa-apa lah Mau pakai kodok cina Mau pakai kodok kulitnya, Pak Tapi kalau saya Saya sederhana Teman-teman Saya gunanya cuma pralon Kita pralon Bentar, Bang Bentar Kita jangan keluar konten Tadi yang orang lagi susah Mau mancing dulu Itu cara mancing Pertama ngeliat Yang air lagi kobakan Kedua yang lagi ada Pokoknya jangan terlalu terang Yang pertama Air itu jangan terlalu terang Harus cepat buat Karena gadus paling gak Setelah di tempat yang paling terang Ini sempat-sempat yang Sebuah-sebuah Tenduh apa gimana? Ya pokoknya Airnya itu Banyak 2021 Renyak darut Banyak Ece Gondok Ini gabus Bet Ya bet Kalau bahasa Lutai bet Kalau bahasa Indonesia Apa ya bet ya? Eee Rusuh Bukan rusuh Apa sih? Pokoknya tempat yang Gak terang lah Arti terang ini Bukan terang cahaya Pemirsa Biar jangan Terangnya itu Kalau bahasa Petawi sih Bet Kalau terang apa ya? Ya bukan ini Banyak tumbuh-tumbuhan Banyak 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 Rame gitu Ya apalagi ada Pohon-pohon lingi Pohon lingi Pohon lingi Kayak Pohon padi Mungkin panjang Kayak lang-alang Kayak lang-alang Ada yang 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 Banyak Kalau kita mau mancing Mau dapatin gabus secara gratis Kumpannya Katak tadi tuh Kodok Dua macam kodok Jiri-jirinya tadi tempatnya tuh D Disimak videonya bener-bener nih Waktunya Waktunya bang Efektif Memancing Gabus tuh siang ke malem Waktu yang paling efektif buat gabus Mungkin temen-temen yang pemancing sih tau Tapi kalau temen-temen yang amatir pemancing Yang butuh informasi Biasanya gabus tuh paling efektif dari jam setengah 6 pagi Dari jam setengah 6 pagi Sampai jam Maksimal tuh jam 8 kan Jam 6 sampe jam 8 Jam 8 tuh udah maksimal Dua jam Sedang galak-galaknya itu sedang Sorenya pun seperti itu Sore dari jam setengah 5 sore Sampai jam 6 Itu paling efektif Buat nyari jengah bus Kalau malem? Malem bisa Bisa malem Jam? Kalau malem dia berapa jam? Nah gitu apa? Umum Caranya mancing malem Bedanya gini lah Macing malem Jangan sekali-sekali Abang lempar ke tengah Kenapa? Ke tempat yang jauh Kenapa? Karena gabus paling gak suka ke tempat tengah Kalau malem dia pasti malah ke pinggir Pemirsa catet Macing gabus tuh Beda sama mancing ikan lain ya? Ketengah jauh gitu Kalau malem Macingnya ke pinggiran Kalau bisa bener-bener di Ya gak sampai 1 meter dari darah Masa sih? Harusnya Kalau mancing gabus malem Yang kayak coba mancing gabus Sebab Kebanyakan kan orang Ya ada juga yang Suka nak lombak Atau ngintur-ngintur Kenapa sih? Nyetrum Nyetrum Karena gabus memang mainnya Kalau malem itu ke pinggir Ketempat garat yang Gantal Kalau Nyeri makan juga Disitu kayak Ida sempat Disitu kayak balang Atau apa Ini tuh makannya dia Kalau malem Tidak Tangan casting itu misal Kalau yang casting mungkin ke mancing ya Kemancing? Cara kasih Konsumsi nanti Ya konsumsi Ya Sama dibersih Selesai dibersih Masukin plastik Ente mau Fokus apa ente mau rebus Tapi jangan dikasih garam Jangan dikasih merasa Jangan dikasih merasa Itu baru obat Setelah itu mata Setelah itu mata Terlalu terlalu ada bang Kalau pakai cabai Namanya obat perut ya bang Perut bang Pemirsa Kalau nggak bisa mancing Itu Minta bantuan Orang yang Sering Apa casting ya Casting atau ditergir Casting atau ditergir Minta bantuan temen aja Ibarak kata nih Nggak punya duit Habis operasi Pengen cari obat ikan gabus Nggak punya duit Ya begitu caranya Minta bantuan Ini Informasi dari bang Maput Kalau menurut saya sih Bermanfaat Karena kita nggak tahu Kapan keluarga kita operasi Kapan kantong kita ada duit Sementara obat alaminya Hanya gabus Ya bang Yang paling efektif Yang paling efektif Hanya gabus Makanya mau nggak mau Ya Itu harus Apa yang tadi disampaikan Bapak Maput Itu bermanfaat Bagi temen-temen Kalau Yang mau beli ikan gabus Hidup Maksudnya ikan gabus Buat obat Saya nggak ada Tapi saya Keseringan kosong Tapi coba aja Kalau nanti butuh Hubungi saya Nanti saya coba Kontakt korangnya Kalau Ini Kalau Kalau dirasa bermanfaat Masih jempol Kalau nggak bermanfaat Abaikan Berbagi Enggak pernah rugi 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 Kalau nggak pernah berbagi Usikum warna Bersikita Allah Dan saya berwasan kepada kalian semua Juga kepada diri saya sendiri Sama orang yang di depan saya nih Biar selalu bertakwa di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu D Levi Terima kasih.